selamat menikmati keras daunnya pun juga begitu karena dari mulai tumbuh bibitnya tidak saya naungi apapun sehingga sinar matahari langsung mengenai bibit ini jadi bisa diperhatikan batangnya sangat keras seperti ini teman-teman untuk penanamannya saya tanam di lahan cabai keriting trisula ini walaupun cabainya masih ada akan saya lakukan penanaman akan saya lakukan penanaman disini teman-teman karena cabai keriting trisula ini cuma akan saya panen buat tab ini saja kurang lebih 3 minggu dari sekarang kemungkinan akan habis disini saya akan lakukan penanaman penanamannya saya hanya lakukan di tengah-tengah mulsa seperti ini teman-teman ini memang belum saya buat lubang akan saya buat lubang manual dengan tangan saya ya jadi saya akan tanam antara cabai ini dan cabai ini jatuhnya disini kita buat lubang dengan tangan saja seperti ini teman-teman oke seperti ini cukup kemudian saya akan ambil bibitnya seperti ini kita buat lubang sedikit kita tanam seperti ini teman-teman oke jadi seperti itu ini akan saya tanam disini lagi disini lagi dan disitu dan begitu seterusnya oke kita lihat yang sudah selesai jadi ini sudah selesai teman-teman ini kita akan lihat nanti apakah tarongan ini bisa tumbuh maksimal ini dengan harapan nantinya setelah cabai ini dicabut baru terongnya akan tumbuh maksimal oke kita lihat yang lahan di bawahnya oke teman-teman di line ini juga sudah saya tanami terong Yumi F1 yang mana ini masih ada cabai keriting krisula juga tetapi yang disini tempoh hari dikhususkan untuk seleksi bibit tidak diperlakukan seperti yang di atas sana oke ini sudah saya tanam teman-teman kira-kira dua hari yang lalu kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya mudah-mudahan terong ini bisa pertumbuhannya bagus walaupun ditanam di lahan bekas cabai bukan hanya satu kali ditanam cabai tapi dua kali tanpa bongkar mulsah langsung ditanam terong kembali siapa tahu dengan video ini nantinya teman-teman ingin mencoba menanam terong bekas lahan tanaman cabai oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga video kali ini bisa bermanfaat nantikan update dari terong Yumi F1 yang ditanam di lahan bekas cabai ini saya kiri dengan ucapan Assalamualaikum Wr Wb wabarakatuh selamat menikmati